Saudara-saudara kita akan bahas mengenai cara menjadi pastor katolik Menjadi pastor romo katolik merupakan keputusan serius Jika Anda merasakan panggilan Tuhan dan percaya bahwa hidup terlibat serta diberwasi kepada Tuhan Keputusan serius ini mungkin memang harus Anda ambil hidup sebagai romo katolik merupakan panggilan untuk melayang Tuhan Dan juga orang-orang yang membutuhkan di sekitar Anda Satu, persiapan Satu, penuhi syarat-syarat dasar Di gereja katolik romo harus ada laki-laki dan tidak menikah Tidak ketolik timur dapat menabiskan laki-laki yang sudah menikah untuk menjari romo Tetapi umumnya di negara asa mereka Duda juga dapat diterima di dalam jalan menjari romo Namun dia harus bersumpah untuk tidak akan pernah menikah lagi Titik dua Hanya sedikit laki-laki yang sudah pernah menikah yang dapat berhasil menjari romo Inilah sejenis pembimbingan yang dapat terjadi Tapi biasanya tidak Tiga Gereja harus mempertimbangkan kecenderungan homoseksual Tersembunyi pada setiap individu Dua Terlibat secara aktif di peruki Anda Sebelum Anda bahkan sudah berpikir tentang kuliah atau menari Mulai membantu di peruki Anda Merupakan ide yang bagus Calon romo harus seorang berkelakuan baik Setidaknya selama lima tahun Dan terlibat secara aktif di perukinya Setidaknya selama dua tahun Tapi selain sebagai syarat Akan sangat membantu jika Anda dapat memaham prosedur-prosedur Nisa Pelayanan khusus Dan kegiatan-kegiatan luar Melalui keterlibatan aktif di dalam gereja Titik satu Jalin hubungan dengan romo favorit Anda Beritahukan kepadanya tentang Minat Anda untuk bergabung dengan semenari Dan tanyakan kepada Anda Dapat ikut membantu dia Dalam pelayan-pelayan Atau saat dia pergi menjenguk Anggota gereja yang sedang sakit Atau pasipasi di kiri-kiri Titik dua Selain pelayanan altar Bantu juga Dalam hal menyanyi dan membaca Mendapatkan pengetahuan menyeluruh Ya Mendapatkan pengetahuan menyeluruh Tentang buku-buku dan lagu-lagu gereja Akan membuat semua jauh lebih mudah untuk ke depannya Tiga Periksa iman Anda Menjadi romo bukanlah keputusan yang dapat diambil Dengan sembarangan Ini adalah jalan yang membuka cukup Bertahun-tahun untuk diselesaikan Dan bukan jalan untuk mereka yang berhenti Atau beriman lemah Jika Anda dapat membayangkan diri Anda Melakukan hal-hal di masa depan Kehidupan romo mungkin bukanlah untuk Anda Di saat berdoa untuk meminta bantuan Tuhan dalam memahami situasi Anda Berpaksipasilah secara rutin Dalam bisa Jalan hubungan dengan romo Berarti Anda cari tahu terlebih dahulu bagaimana kira-kira kehidupan sebagai romo Mintalah cara Anda direktur Vokasi atau Siapun mentor di gereja yang Anda percaya Empat Pertimbangkan pilihan Pertimbangkan pilihan-pilihan Anda Selain di romo Ada posisi-posisi lain yang di dalam gereja Yang dapat Anda pilih Untuk tetap berhubungan dengan Tuhan Selain di akun dan biarawan Pertimbangkan juga romo misionaris Romo misionaris cenderung fokus pada misi-misi Antara budaya di mana Anda sendiri nantinya dapat tinggal bersama orang-orang miskin Dan kekurangan Sekali lagi Sebaiknya Ya Sekali lagi Sebaiknya Anda meminta pendapatan seseorang yang ahli ilmu Jika Anda sudah terlibat aktif dengan gereja Anda akan mengenal jumlah orang dengan menuntut Anda ke jalan benar Cari tahu dan cari koneksionasi potensi di kusuman Anda Dua Pendidikan Kuliah Satu Kuliah Untuk mereka yang sudah berbelah sediana E1 Masa belajar sebenarnya dikurang menjadi 4 tahun Yang mana pun Totalnya Tetap 8 tahun Keputusan terserah Anda Jika Anda memilih untuk masuk ke perguruan tinggi Negeri atau perswasta Paling baik Anda memilih jurusan yang sesuai Seperti filosofi Teologi Atau bahkan sejarah Saat kuliah Terlibatlah dalam pelayanan kampus Gunakan waktu Ini untuk mengikuti retret-retret Membantu mudah-mudahnya A Mencari hubungan dengan proki Atau kusuman baru Anda Kuliah di universitas Sama sekali bukanlah jalan untuk menghindar Ini merupakan kesempatan Anda Mempelajari berbagai kemampuan dalam hidup Dan Merupakan cara yang praktis Untuk melalui memeliti karir Anda Dua Mendaftarlah kesemenari Ikutlah proses pendaftaran kesemenari melalui proki Anda Atau melalui ordu keagamaan Proses ini biasanya meliputi Pertanyaan tentang diri Anda Dan Keinginan Anda untuk menjadi rongu Tanyakan pada rongu proki Anda Tentang cara untuk memulai Langkah ini dapat dilakukan setelah kuliah atau isma Jika dilakukan kuliah Pendidikan kesemenari akan tamat Dan waktu 4 tahun Jika dilakukan setelah isma Pendidikan kesemenari akan tamat Dan waktu Sekitar 8 tahun Dengan program dapatan Anda akan mengambil kelas-kelas Secara bersamaan Dan Mendaftar Mendapat gelar Serupa Di Eropa dan Amerika Serikat Anda akan lulus Dari sebenari Dan kelas master Of divinity Setiap sekolah mempunyai proses pendaftaran Beda-beda-beda Anda mungkin Membutuhkan surat-surat Diferensi Bukti-bukti Kediripati gereja Nilai pekat tentu Dan Pernyataan ketertarikan Yang merupakan syarat Syarat pada umumnya Tiga Belajar Dengan giat Di sekolah semenari Di semenari Selama bertahun-tahun Anda akan belajar filosofi Bahasa Latin Bahasinani Nyanyian Gegorian Teologi Dokmatik Dan moral Hukum kanon Dan hukum Dan geja Yang hanya merupakan bekal Anda untuk memulai Anda juga akan Menggunakan setahun Untuk Berkonsentrasi pada Pembelajaran spiritual Jadi Tidak semuanya berbagai pelajaran Hafalan terbuku Anda juga akan Mengikuti berbagai Retret Konferensi Dan loka karya Sebagai bagian rutin Pelatihan Anda Jika Anda Akan dibimbing Dalam hal meditasi Dan kesendirian Dan Diberikan waktu cukup Untuk menghasilkan Kemampuan Anda Berbicara Di penumuman Setelah Motodatiga Setelah Seminari Satu Pentabisan Tes terakhir Apakah Anda Mempunyai panggilan Untuk menjadi romo Atau tidak Adalah panggilan Uskop Jika Uskop Tidak memanggil Anda Untuk bergabung Dengan Orang suci Anda tidak Punya panggilan Untuk menjadi romo Selama Anda Tidak memberi Uskop Alasan untuk Anda tidak menjadi romo Anda harusnya Akan Mendapatkan panggilan itu Ambilya sumpah Anda Dan Anda berhasil menjadi romo Dua Jalan lepas-lepas Pastoral Di Indonesia Jika Anda Telah menyelesaikan 8 tahun Pendidik Seminari Anda akan Menjalani Tanggilan Tidak Pastoral Selama Satu Atau Dua Tahun Terakhir Sebelum Anda Terhabis Menjadi romo Jalan ini Dan Anda Sudah Bisa Dikatakan Belas Menjadi romo Titik pertama Keputusan Uskop Untuk Memanggil Anda Menjadi romo Bersifat Definitif Jika Anda Tidak Dipilih Untuk Dengan Anda Akan Diperiksa Dengan penekan Pendidikan Seksual Kriminal Tidak Pendidikan Seksual Kriminal Tiga Pendidikan Anda Sebagai romo Diproki Setelah uskop Menabiskan Anda Menjadi romo Kuskop Anda Akan Menugas Anda Di Suatu Tempat Untuk Mulai Dalam Kasuk Terentu Anda Mungkin Diminta Untuk Pindah Mereka Akan Bersama Membantu Kepindahan Anda Sebisa Mungkin Setelah Anda Berhasil Melalui Proses Menjadi Romo Yang Perlaku Hanyalah Tetap Terlibat Terpatu Kepada Tuhan Hal Ini Mungkin Tidak Akan Menuntuk Kesehat Finansial Tapi Anda Menemukan Kebahagiaan Spiritual Yang Tak Terkira Doa Sangat Dibutuhkan Dalam Proses Pemahaman Misah Harian Dan Pengakuan Routing Juga Pembaca Spiritual Dan Memilih Santo Favorit Untuk Membantu Anda Sepanjang Jalan Kehidupan Sangat Penting Bahkan Jika Anda Bukan Seorang Ketoli Anda Dapat Pikir Bahwa Anda Mungkin Dipanggil Untuk Menyerong Mempakan Hal Yang Sang Umum Orang Menyadari Panggilan Mereka Bersama Dan Mereka Menyadari Bahwa Mereka Ingin Menjadi Ketoli Berbagai Hal Termasuk Libat Atau Skandal Kekaraseksual Mungkin Membuat Anak Ragu Untuk Merenungkan Panggilan Menyerong Pahami Bahwa Ketakutan Ketakutan Ini Juga Di Alam Banyak Laki Laki Yang Sudah Masuk Dalam Proses Untuk Menyerong Dan Bahwa Ketakutan Dapat Dikalah Dengan Banyak Berdoa Juga Pahami Bahwa Kekaraseksual Memakili Tindakan Seginti Orang Dan Gereja Dan Bahwa Seginti Orang Tersebut Sama Sekarang Tidak Wakili Gereja Sejak Seluruh Atau Bahkan Wakili Maruitas Romo Ingat Ingatlah Bahwa Mendapat Semenari Tidak Sama Dengan Menyerong Romo Banyak Orang Bergamun Semenari Atau Masuk Organ Sinovisiat Keagaman Dan Kemudian Memahami Bahwa Mereka Tidak Mempunyai Panggilan Menyerong Jadi Bahkan Jika Belum Sepenuhnya Yaitu Yakin Dengan Panggilan Anda Anda Masih dapat Kes Menari Atau Novisiat Ini adalah Dua Sumpah Romo Ketua Kepatuan Dan Seribat Kedua Sumpah Ini Dicampur Orang Orang Mereka Bergabun Sebuah Ordo Mempunyai Sumpah Kepatuan Kesucin Istilah Vokasi Dan Pemahaman Mungkin Diperlukan Vokasi Menurut Gereja Adalah Sebuah Panggilan Setiap Orang Mempunyai Panggilan Universal Untuk Menjadi Suci Tapi Setiap Orang Melakukan Dengan Cara Yang Berbeda Beda Fokasi Meliputi Kehidupan Agama Imamat Kehidupan Tidak Menikah Dan Pernikian Pemahaman 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 Proses Sepanjang Hidup Untuk Memahami Kandang Tuhan Melalui Doa Dan Makan Spiritual Pemahaman Membutuhkan Banyak Kesabaran Program Untuk Pementukan Imamat Mungkin Menguntungkan Untuk Anda Bukan Subuh Dapat Ditemukan Disini Oke Sekian Dan Terima Kasi